Yohanes adalah murid Yesus. Suatu hari, Yesus menampakkan diri kepadanya. Dalam penglihatan itu, Yesus bersinar seperti matahari. Jangan takut, kata Yesus. Dahulu aku mati, sekarang aku hidup kekal. Lalu Yohanes melihat langit baru dan bumi baru, ciptaan baru yang dijanjikan Tuhan. Langit dan bumi pertama serta lautan sudah lenyap semuanya. Lalu Yohanes melihat kota kudus Tuhan. Yerusalem yang baru. Kota itu turun dari surga. Kota itu indah sekali seperti pengantin perempuan di hari pernikahannya siap bertemu dengan suaminya. Lalu Yohanes mendengar suara yang keras dari tahta Tuhan. Katanya mulai sekarang Tuhan akan berdiam bersama umatnya. Mereka semua akan hidup bersama-sama. Di langit dan bumi yang baru ini tidak akan ada air mata. Karena tak seorang pun menderita sakit. Dan tak seorang pun akan mati. Hal-hal itu sudah lenyap untuk selamanya. Lalu suara dari tahta berkata. Akulah yang awal dan yang akhir. Kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Aku akan memberimu air hidup. Dunia baru ku ini disediakan bagi anak-anakku. Yaitu mereka yang setia kepadaku. Aku akan menjadikan semuanya baru. Sungguh akan kau lihat nanti. Uitaku. 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 Hmm.